nikita mirjani siap beri fadel bejideh efek jerah pacar loli di ancam maksimal 15 tahun penjara tadi langkah penyelola itu udah ada foto-foto syur dan mesra bersama beruk beruk yang nikita mirjani yang bilang ya itu beruk beruk tau gak bener-bener rusak jadi foto loli bersama beruk ini ya beruk taman safari ini ya jadi katanya ada juga disana dan foto-foto mesra cet-cetan yang kurang senonoh gitu juga kabarnya ada di hp-nya loli gitu bagus banget nih emangnya hebatnya emang anak itu semuanya tuh ada di hp itu ya penyayang binatang sepertinya loli ini ya memelihara beruk iya deh saling suri aja jelas ya saya cuman saya saya sebagai pendapatan saya ya sebagai anaknya dia paling pertama itu kan saya juga punya adik adik-adik saya masih kecil masih bau umur tapi mungkin kan saya tidak mungkin mengetahukan mereka bahwa SISB kita kan harus menjalankan jagai anak adik-adik saya karena emang-emang kewajiban saya untuk menjaga adik-adik saya karena saya nangat-nangat berukannya ya dan masalah sakit gak bener gak, masalah saya sakit, sakit tindang nih ya seperti di lonten juga udah ada mungkin ya bahwa lonten penyelola itu berbengkok ya tapi sekarang emang-emang-emang umulih udah sejak sudah sembuh jadi dia punya cinta ini pasti ya, bagaimana ya namanya dia ingin, itu sakit tindang kalau memang padel ini merasa melakukan perstubuhan atau hubungan badan dengan loli maka sebaiknya tidak usah membantah, tidak usah menghindar, percuma, akan kena karena anak itu bisa dibuktikan nanti di visum, kelihatan nantian Nah, apalagi misalnya diakui juga oleh lolinya. Nah, jadi saran saya ya segera baik-baik merapat ke ibunya untuk minta maaf dan sampaikan niat baiknya bahwa memang tidak ada niatan jahat, sampaikan niat baiknya bahwa mau tonggawa mau menikahi. Itu pun kembali nanti keputusannya kepada Mbak Nikita Mirjani. Kalau Loli ya yang saya tahu ya anak muda yang perlu apa ya, mungkin perlu teman atau apa ya. Maksudnya karena dia kan memang nggak ada siapa-siapa, dia bilang sendiri ke saya ya kan. Jadi ya patut ya kita rangkulah karena kan saya kakak tertua di sini. Kalau asumsi dari semua media seperti itu kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas Fadel ya buat dia, bukan buat orang lain itu aja. Nah, Fadel itu kan udah kena pasal yang berlapis ya. Bahkan keluarganya juga ya, karena keluarganya ikut menampung Loli itu. Tahu anaknya melakukan pencabulan terhadap anak kecil, bocil gitu ya. Jadi sebagai hukumannya dia akan mendapatkan pasal berlebih. Bingung itu Fadel, nggak ada siap makan ya. Rambut lu keritingin tuh. Baiki dirimu ke jalan yang lurus Fadel, luruskan rambutmu itu. Setelah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan, Nikita Mezzani yang didampingi kuasa hukum Fahmi Bahmid buka kartu soal sejumlah alasan memolisikan Fadel Bejidah. Salah satunya memberi efek jerat terhadap Fadel Bejidah yang diduga melakukan pencabulan terhadap anaknya, Laura Mezzani alias Loli, hingga akhirnya hamil dan melakukan aborsi. Ya gimana ya, masukin ke penjara saja biar ada efek jerat, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana. Kalau masih muda, main yang sesuai umurnya, kata Ibunda Loli kepada Awak Media kemarin. Nikita Mezzani menjelaskan, remaja usia belasan memang lagi lucu-lucunya. Rasa penasaran mereka tinggi dan ingin mencoba banyak hal. Salah gaul sangat mungkin terjadi, dampaknya tak main-main. Alasan lain, Nikita Mezzani memolisikan Fadel Bejidah untuk memberi pelajaran kepada para orang tua di luar sana agar tak tinggal diam saat anak diperlakuan tak senonoh oleh orang yang tak dikenal. Kenapa sih sampai akhirnya gua melaporkan orang tersebut? Ini buat pelajaran semua orang tua yang ada di luar. Ketika kalian punya anak, anak kalian masih di bawah umur diperlakuan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya. Kalian wajib lapor ujar Nikita Mezzani. Adi Anugrahadi kemarin mengabarkan, Nikita Mezzani mengakui nasi sudah menjadi bubur. Namun diam bukan solusi terbaik, karenanya ia ingin terlapor diperiksa dan diadili. Itu anak masih di bawah umur, itu anak sudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia. Tapi sudah menjadi seperti ini. Jadi yang sudah tinggal bagaimana nanti Bapak Kepolisian Jaksel menanggapi kasus ini ujarnya. Fahmi Bahmid menambahkan, Nikita Mezzani datang ke Polis Metro Jakarta Selatan bersama empat saksi berinisial C, Y, D, dan M. Keempatnya diklaim tahu persis duduk perkara. Loli dan Fadel berjedeh termasuk dugan hamil hingga mengugurkan kandungan. Saksi ini tahu persis bahkan persoalan yang merupakan tindak pidana kejahatan. Ini bukan persoalan pencintaan, ini persoalan kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap anak di bawah umur Urai Fahmi Bahmid. Ancaman hukumnya 5 tahun dan 15 tahun maksimalnya tutupnya. Setelah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan, Nikita Mezzani yang didampingi kuasa hukum Fahmi Bahmid buka kartu soal sejumlah alasan memolisikan Fadel berjedeh. Salah satunya memberi efek jera terhadap Fadel berjedeh yang diduga melakukan pencabulan terhadap anaknya Laura Mezzani alias Loli hingga akhirnya hamil dan melakukan aborsi. Ya gimana ya, masukin ke penjara saja biar ada efek jera, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana. Kalau masih muda, main yang sesuai umurnya, kata Ibunda Loli kepada awak media kemarin. Nikita Mezzani menjelaskan remaja usia belasan memang lagi lucu-lucunya, rasa penasaran mereka tinggi dan ingin mencoba banyak hal. Salah gaul sangat mungkin terjadi, dampaknya tak main-main. Alasan lain Nikita Mezzani memoliskan Fadel berjedeh untuk memberi pelajaran kepada para orang tua di luar sana agar tak tinggal diam saat anak diperlakuan tak senonoh oleh orang yang tak dikenal. Kenapa sih sampai akhirnya gua melaporkan orang tersebut, ini buat pelajaran semua orang tua yang ada di luar. Ketika kalian punya anak, anak kalian masih di bawah umur diperlakuan tidak baik, tidak benar, tidak selayaknya, kalian wajib lapor ujar Nikita Mezzani. Adi Anugrahadi kemarin mengabarkan Nikita Mezzani mengakui nasi sudah menjadi bubur, namun diam bukan solusi terbaik, karenanya ia ingin terlapor diperiksa dan diadili. Itu anak masih di bawah umur, itu anak sudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan untuk seumuran dia, tapi sudah menjadi seperti ini. Jadi ya sudah, tinggal bagaimana nanti Bapak Kepolisian Jaksel menanggapi kasus ini ujarnya. Fahmi Bahmid menambahkan Nikita Mezzani datang ke Polis Metro Jakarta Selatan bersama empat saksi berinisial C, Y, D, dan M. Keempatnya diklaim tahu persis duduk perkara, Loli dan Fadel berjedeh termasuk dugan hamil hingga mengugurkan kandungan. Saksi ini tahu persis bahkan persoalan yang merupakan tindak bidana kejahatan. Ini bukan persoalan pencintaan, ini persoalan kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap anak di bawah umur Urai Fahmi Bahmid. Ancaman hukumnya 5 tahun dan 15 tahun maksimalnya tutupnya. Terima kasih telah menonton!